Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di memang pemula channel tutorial baik ah di tanganku ini ada handphone infinix ya hot s3 ataupun x573 ya teman-teman ya ini kasusnya eh seperti biasa nyangkut di frp akun Google ya baik langsung saja kita set up ya teman-temannya Oke sebelum itu kita sambungkan terlebih dahulu ya dengan jaringan WP ataupun menggunakan data seluler juga bisa ya teman-temannya Oke dan ternyata benar ini nyangkut sampai di sini ya teman-temannya jadi frp akun Google nya masih nyangkut yang sebelumnya ya masih masih nyangkut baik kita kembali ke setup seperti ini ya di sini saya akan menggunakan sim card yang ini ya yang masih aktif ya tidak usah di di log ya itu simnya ya Oke langsung saja kita ke panggilan dan darurat kita ketuk dua kali Nah setelah itu kita klik gambar pena ya yang pojok kanan atas kita disini pilih ataupun tambahkan jaringan nya teman-temannya kita tambahkan saja nah disini ada ada tiga ya setelah kita pilih yang ini aja ya good customer service nah ini kita klik Nah kita pilih logo SMS nah yang paling pojok kiri ya pojok kanan maksudnya maaf Oke nah setelah itu kita masukkan teman-teman seperti biasa www.youtube.com ya teman-teman ya Oke nah ini seperti ini ya baik ah maaf ini teman-teman ya ini apa logo kirimnya tidak berwarna hijau ya kita kita kembali ya ini salam isi seharusnya dibawah sini ya temennya seharusnya dibawah kita isikan ww-nya www.youtube.com nya Oke kita kembali ya kembali ke ya seperti ini kita klik logo SMS kemudian kita ceklis yang bawah yang ini oke nah ini hijau nih teman-teman kita masukkan www.youtube.com nah seperti ini kita klik yang kita kirim saja langsung yang berwarna hijau kita kirim nah ini sudah terkirim ataupun sedang mengirim kita klik atau kita ketuk ya ah di sini ada dua pilihan Oke saya pilih yang bawah Oh maaf ya jangan yang dibawa temen-temennya digabut dibawah itu menyalin nah yang di yang atas dengan yang paling atas kita ketuk Nah oke kita oke kan atau kita izinkan ya kita pilih Chrome nah disini kita terima Hai pilih no thanks ataupun lain kali ya kita klik lagi ya ini belum masuk ke YouTube kita klik lagi ini jaringan ya teman-temannya ini jaringannya agak sedikit teror ataupun lambat nah ini dia sudah ke YouTube kita klik url yang di atas nah kita mau langsung masukkan saja ke link yaitu saya menggunakan addroom ya Nah ini dia addroom Bypass kita langsung dibawa ke sini kita klik saja yang paling atas ya yang ini nah kita langsung dibawa ke link addroom ya temen-temennya baik disini kita akan coba download dua aplikasi ataupun dua pk ya yang pertama ini apk Android 8.9.9.10 gam apk ya temen-temennya Oke ini Chrome nya minta di ini izinkan kita izinkan saja Hai nah ini yang ini close nih temen-temen nih oke hai 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 tadi sudah saya klik ya yang Android 8.9.10 oke temen-temennya kita lihat dulu ya Apakah biasanya ada notifikasi temen-temennya saya akan cari dulu nah ini dia notifikasinya file ini di kedetek berbahaya kita klik nggak apa-apa kita klik Oke saja ya kita download ya nah kita sekarang download satu apk lagi yaitu Bypass FRP nya ya FRP Android apk kita klik yang ini nah kita klik Oke baik disini sudah dua apk yang kita download kita klik yang titik tiga kanan atas nah kita pilih download nah ini dia sudah terdownload ya temen-temennya Oke pertama-tama kita download yang paling bawah ataupun Android 9 8 dan 10 apk nah disini kita izinkan ya Chrome Hai kek sekarang kita install kita tunggu ya Oke sini sudah terinsal kita klik selesai saja nah yang kedua kita klik FRP Android nya ya FRP Bypass nya maksudnya langsung buka saja kita klik titik tiga pojok kanan atas Hai dibawa ke browser kita klik kita klik Oke ya Hai tetunggu ya Nah sekarang kita masukkan email ya ataupun akun Google yang masih aktif ya temen-temennya Oke saya akan coba masukkan pinjam juga boleh ya temen-temennya yang penting akun Google nya masih aktif ya email yang masih aktif Hai Oke kita langsung masuk ya Hai Oke disini meminta kata Sandi nya kita langsung masukkan saya temen-temen Hai baik ini sudah saya masukkan ya Sandi nya temen-temennya Hai tak langsung saja langsung kita masuk ya Hai klik Hai kek kita tunggu Hai nah sudah tampil ketampilan seperti ini kita langsung restart ya handphonenya kita matikan ulang ataupun restart ya temen-temennya ya langsung saja kita matikan daya ataupun matikan ulang Hai Oke disini kita tunggu ya temen-temennya jangan lupa Sambil menunggu Hai klik tombol like comment serta subscribe ya temen-temennya jangan lupa hai 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 oke di sini memerlukan beberapa Hai menit ataupun beberapa detik ya temen-temennya tidak bakal lama ya kalau restart seperti ini Hai nah kembali ke tampilan seperti ini kita set up seperti biasa ya mungkin temen-temen sampai disini ini sudah bisa baik kita langsung saja Hai nah disini akun yang tadi kita masukkan sudah ditambahkan ya temen-temennya kita langsung berikutnya ataupun lanjut ya temen-temen Hai Oke disini minta sandi ataupun polak kita lewati disini tetap lewati ya temen-temennya ini tinggal lainnya lainnya dan setuju Hai ikutnya Hai ini tinggal berikutnya ya tinggal next next oke di sini sudah mulai ya kita klik mulai saja ini sudah terbaik pas ya teman-temannya ya Alhamdulillah FLP akun yang sebelumnya yang nyangkut di sini sudah hilang ya sudah terbaik pas oke sekarang ada satu PR lagi yaitu akun yang tadi kita masukkan ya ini kita hapus aja teman-temannya oke di sini kita pilih akunnya ini dia akun yang tadi kita masukkan kita langsung hapus saja karena ini handphone user jadi kita kembalikan dalam keadaan kosong ataupun dalam keadaan ke reset pengaturan pabrik ya teman-temannya nah ini apk ini bypassnya ini kita hapus ya kita uninstall teman-teman oke sudah selesai sekarang handphonenya bisa kita kembalikan ke user ya teman-temannya kita jadikan nota saja Oke kita lihat spesifikasinya ya teman-temannya maaf ini agak belepotan ngomongnya ya baik ini dia speknya ya ini Infinix Hot S3 ataupun X 573 ya teman-temannya Oke mungkin tutorial kali kali ini sampai sini sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita buang-nah-tele-selea Terima kasih.